Intro Ya pemirsa pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan salah satu wujud pelaksanaan atas putusan MK tersebut Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan aturan baru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto menekaskan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan kelompok buruh atas Undang-Undang Cipta Kerja Alapun dalam putusannya MK memutuskan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi dalam beberapa waktu terakhir Erlanggar mengatakan tindak lanjut pemerintah atas putusan MK tersebut juga menjadi salah satu pembahasan khusus dalam rapat Menteri Bidang Perekonomian baru-baru ini Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan aturan baru Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat hari ini Yaitu pertama terkait dengan keputusan MK Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan Dan Menteri Ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong Sebelumnya Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Dimana sebanyak 21 pasal diubah oleh MK dari 70 pasal yang digugat oleh kelompok buruh Kedua puluh satu pasal yang diubah tersebut yakni mencakup aturan terkait pengupahan penggunaan tenaga kerja asing, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu hingga terkait pesangon Baru pagi sumber, Aidex Channel Umir, selamat datang membahas tema menarik kita kali ini Masa depan, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin Jakarta Halo, apa kabar Ibu Diana? Alhamdulillah, baik mas-mas Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Dan sudah bergabung juga ada Ibu Mirah Sumirat, ini Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Atau Aspirasi, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah mas-mas Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ibu Mirah langsung saja kita akan review terlebih dahulu nih Pandangan dari asosiasi pekerja kita nih terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Selama ini seperti apa reviewnya? Ya, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sebelum ditetapkan di tahun 2020 Justru pengusahaan itu sudah banyak yang menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja Atau memiliki kealian khusus Tapi kenyataannya, faktanya banyak sekali tenaga kerja yang kasar gitu Yang tidak memiliki kealian Itu dilakukan oleh tenaga kerja asing di Indonesia Nah ini kan dalam tenaga kutip belum ditetapkan Tapi sudah menerapkan gitu ya Lalu yang kedua Banyak sekali para perusahaan itu yang kemudian Melakukan PHK secara mudah dan juga murah Tanpa melalui proses pengadilan Ini sebelum ya, sebelum ditetapkan Apalagi, enak, setelah ditetapkan Makin tambah kuat para perusahaan itu Yang kemudian melakukan PHK Yang dalam tenaga kutip Pekerja burunya itu pagi kerja Soalnya sudah bisa membuat PHK Dengan atas nama rugi perusahaannya Lalu kemudian tenaga kerja asing Saya bisa sampaikan sejak tahun 2019 Sampai kemudian ditetapkan Makin terus membanjir tenaga kerja asing Yang memiliki kealian Memiliki, tidak memiliki kealian Alian pekerja kasar gitu Untuk dipekerjakan di Indonesia Terutama di sektor pertambangan Lalu kemudian Penetapan, penerapan upah murah Karena Undang-Undang Omnisi Soalnya kita kerja juga mengakomodi itu Sehingga kemudian Dampaknya adalah banyak PHK massal Dan daya beli rendah gitu Nah kemudian banyak sekali Kawan-kawan pekerja buru itu Yang tadi Ossourcing makinnya perluas gitu ya Jadi ini luar biasa Menghancurkan gitu Dampaknya Ya itu dia review ya Dan KL ini dengan sudah ditetapkan Ada putusan Mahkamah Konstitusi nih Dari dunia usaha Begitu Ibu Diana Anda melihatnya bagaimana Hasil putusan MK Yang mengabungkan gugatan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Ya Mas Kalau dari kami sih Tentunya menyambut baik Apapun Yang sudah diputuskan Tetapi harus dihingat Dan dipahami lebih dahulu Bahwa saat ini Kondisi perekonomian secara nasional Sedang tidak baik-baik saja Kemudian Perlambatan ekonomi Juga terjadi Dan menurunnya Daya beli masyarakat Kemudian juga kita lihat Tingkat inflasi dan deplasi Yang berpluktuasi Nah juga ditambah lagi Pengaruh global Nilai kurs rupiah Yang belum stabil Dan kondisi geopolitik global Juga mempengaruhi Dan bergeraknya masyarakat Dari middle income Ke full income Ini juga yang perlu dicermati Oleh teman-teman Hal ini nampak jelas Bahwa banyak sekali PHK Itu terjadi Kemudian juga Yang menurut data kementerian Itu Banyaknya sampai dengan 50 ribuan lebih Artinya Kondisi ini Tidak main-main Tentunya sangat Memusingkan Para pelaku usaha Dan di Akhir oktober ini Kami para Pelaku usaha Mendapatkan Informasi Bahwa Banyak perubahan-perubahan Yang akan dilakukan Dengan keputusan MK tersebut Sebenarnya Buat kami Adalah Yang paling penting Berkeadilan lah Bahwa Kita sendiri Dalam kondisi Juga pengusaha Tidak dalam keadaan Baik-baik saja Sehingga Nantinya Apabila Keputusan MK ini Diimplementasikan Ya harus Melihat lagi Kembali Beberapa faktor-faktor Penentu Bagaimana Agar Usaha Berjalan dengan Kondusif Dan Tentunya Ada Peningkatan Dari produktivitas Teman-teman Pengusaha Tetapi juga Kondisi pekerja Tidak juga D Apa ya Dibilang jolim ya Oke Kita juga Tidak akan melakukan hal ini Itu mas Baik Jadi memang ada beberapa poin Di satu sisi memang Ya ini Jadi suatu hal Yang perlu dicermati juga Oleh pelaku usaha Begitu yang sambil mencermati Kondisi ekonomi Sementara kita Disatusi dari sisi pekerja Begitu juga mengharapkan Dari sisi Keberpihakan Dan juga keadilan juga Begitu ya Kalau misalnya tadi Beberapa poin yang sudah disampaikan Oleh Ibu Mirah ya Terkait dengan TKA PHK Yang kemudian mudah Kemudian upah murah Dan juga Kita akan bahas lebih lanjut Begitu langkah-langkah apa saja Yang mungkin bisa segera ditempu Dengan Kedihak ada hasil Keputusan dari MK Win-win solution apa Yang perlu segera kita rumuskan Kita akan jeda terlebih dahulu Dan Pemirsa Kami akan segera kembali Sesat lagi Ya Anda masih menyaksikan Market Review Pemirsa berikutnya Ini kembali kami sampaikan data Terkait dengan beberapa poin Begitu ya Memang menjadi tuntutan Para buruh Begitu di Mahkamah Konstitusi Apa saja terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Yang pertama adalah sistem pengupahan Kemudian outsourcing Masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK Perjanjian kerja waktu tertentu Kemudian tenaga kerja asing atau TKA Kemudian istirahat panjang dan cuti Ketujuh kepastian upah pekerja perempuan Yang cuti height Ini beberapa poin ya Dari tujuh gugatan buruh Teket Undang-Undang Cipta Kerja Berikutnya norma krusial Yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ada penggunaan tenaga kerja asing Yang diperketat Kemudian aturan outsourcing Harus diatur undang-undang Ada PKWT maksimal 5 tahun Opsi libur 2 hari dalam 1 pekan Kemudian upah harus memenuhi Kebutuhan hidup buruh secara wajar Kebijakan pengupahan Berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Skema upah sektoral kembali dihudupkan Kemudian PHK diperketat Baik kita akan lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan narasumber kita Ibu Mira Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kemudian juga ada Ibu Diana Ibu Diana Dewi adalah Ketua Umum Kadin Jakarta Baik kita ke Ibu Diana terlebih dahulu Begitu dari sisi pelaku usaha Anda melihat bagaimana dengan poin-poin Yang tadi sudah disampaikan Begitu apakah ini memang Di satu sisi memang ada katakan Begitu ada permasalahan ekonomi Yang menekan dunia usaha Tapi apakah poin-poin tersebut Juga tidak terlalu memberatkan Kalau apabila memang ada perubahan Yang harus dilakukan berdasarkan putusan Dari Mahkamah Konstitusi tadi Ya Mas Kalau dicermati memang Putusan MK itu Ada terkesan Multitapsir ya Karena tangan tidak produktif Dan bisa membawa persepsi negatif Terhadap konsistensi pelaku usaha Dalam melakukan upaya Untuk membawa kemajuan Bagi perekonomian Ya tentunya terhadap Suatu undang-undang Ada aturan turunannya Nah ini kami ingin Nanti ada turunan yang dibuat Itu harus pihak-pihak terkait Stakeholder terkait Itu ikut dalam Menyusun aturan turunannya Oke Sehingga memang Karena kita tahu kan Bahwa bidang-bidang Di usaha ini Tidak semua sama Nah ini juga kan Menjadi salah satu poin Bahwa kita dalam menyusun Harus melihat dari kondisi Masing-masing bidang-bidang tertentu Ada yang memang Dari poin satu sampai dengan tujuh pun Mungkin tidak keberatan Karena memang Kondisi itu Sudah berjalan selama ini Di dalam Usaha dari bidang-bidang tertentu Tapi ingat Bahwa ini tidak boleh Digeneralisasi Ini penting juga gitu Sebagai aturan Yang mana ada teman-teman Yang tidak dalam keadaan Baik-baik saja Usahanya Itu mungkin Jangan sampai juga Berpengaruh di dalam Bagaimana Rencana bahwa Menyerap tenaga kerja Itu dipertambah Kemudian Usaha investor Untuk masuk Di Di kita Itu juga Pengaruh kan Jadi Ini yang perlunya Pada saat nanti Menyusun Turunan dari undang-undang tersebut Bahwa Adanya Kebijakan-kebijakan Yang melihat juga Dari segi-segi yang lain Baik-baik Ibu Mira Lantas bagaimana Kalau dari sisi Buru sendiri Dari pekerja Begitu melihat bahwa FK sudah mengabulkan Sebagian dari tuntutan Kemudian Anda melihat apakah Memang ini Ya perlu juga menyesuaikan Begitu harus ada Aturan-aturan Turunan yang melibatkan Mungkin dari partit Antara pemerintah Pelaku usaha Dan juga pekerja Ya saya ingin menanggapi Ibu Diana dulu Tadi segmen yang Bahwa Bahwa undang Sebelum ada Sorry Sebelum ada undang-undang Omnibusologi kita kerja ini Pertemuan ekonomi kita Indonesia cukup bagus Nah Kemudian undang-undang Omnibusologi kita kerja Ditetapkan Nyatanya tadi Ibu Diana sudah sampaikan Bahwa ekonomi kita Sedang tidak baik-baik saja Artinya Keberadaan undang-undang Omnibusologi kita kerja Ini menjadi sia-sia Gak ada dampak sama sekali Sehadap ekonomi Malah makin memperguruk Makin memperguruk Ekonomi Indonesia Itu gara-gara Ada undang-undang Omnibusologi kita kerja Tadi ya Jadi Logikanya Sebenarnya itu seperti itu Nah yang kedua Untuk menjawab Yang tadi Mas Lha sampaikan Bahwa Kan MK juga Memerintahkan Untuk BPR Dan pemerintah Untuk membuat Terpisah Undang-undang Terpisah Bukan lagi digabungkan Sambil menunggu Waktu itu Saya kira Maka Pemerintah Segera membuat Turunan tadi Nah Pesoalannya sekarang Turunan yang dilakukan Oleh pemerintah itu Selalu Dalam ternyata kutip Tidak Lagi Mekomodin Kepentingan Para pekerja buru Malah makin memperguruk Makanya tadi Permintaan Ibu Diana Adalah Libatkan Ayo Kita libatkan Sama-sama Terima kasih Kalau Perwakilan Perwakilan pekerja buru Dilibatkan Perwakilan pengusaha Dibatkan Harus fair lah Harus berkadilan Kalau menurut saya itu Baik Nah Melihat kondisi seperti ini Ibu Diana Berarti memang kita harus Ya duduk bareng lagi nih Bagaimana kita bisa Mengasihkan satu keputusan Yang win-win solution Begitu antara pelaku usaha Meskipun tadi Anda katakan Tetap Harus melihat dari kondisi Perusahaannya terlebih dahulu Begitu apakah Memang Dalam kondisi yang Sehat kah Atau setengah sehat Atau seperti apa Sehingga Ya tadi Tidak ada satu hal Yang dirugikan Baik dunia usaha Pelaku usaha Khususnya Kemudian pekerja Di sana Silahkan kemudian Iya mas Tentunya kita memang Harus membuat formula Yang Poin utamanya adalah Berkeadilan Berkeadilan dilihat Bukan hanya karena inflasi Kemudian juga Pertumbuhan ekonomi Berkeadilan Dalam Hal kita melihat Bagaimana status Perusahaan-perusahaan Juga itu Diklasifikasikan Karena ada Memang yang Perusahaan-perusahaan Tertentu Itu kalau Berbicara mengenai Angka-angka UMP Itu sudah tidak Tidak pernah Di Perhitungkan lagi Karena memang Bidang-bidangnya itu Sudah Mengharuskan Pembayaran UMP Itu Lebih dari Nilai yang Ditetapkan Tapi Kita lihat Dari sektor-sektor Tertutu Apakah juga Usaha tersebut Baru Berapa tahun Misalkan Beroperasi Nah ini juga penting Jadi Mungkin formulanya Yang harus diubah Tapi tetap Nacu kepada Berkeadilan tersebut Itu kalau Sayang Baik-baik Nah kalau terkait dengan Ketenagakerjaan tadi kan Tadi harus ada yang dibentuk Undang-undang baru Apakah nanti akan ada Proses yang Membutuhkan waktu Ya kita tahu Ada lag lagi Begitu terkait dengan Waktu dalam Proses membentukkan Undang-undang Sehingga Perlu kita melaksanakan Berdasarkan aturan Yang ada saat ini Atau Seperti apa nih Ibu Diana Kalau yang akan Mungkin ya Dilakukan begitu Sambil jalan Dengan adanya Mungkin aturan-aturan Turunan Ataupun undang-undang Baru yang akan Dibentuk nantinya Pastinya Memang kita Akan ada Like ya Kondisi ini Nah ini yang Kita khawatirkan Nanti Akhirnya Bying time gitu Juga gak ada Keputusan dari Pemerintah yang Membuat Kita multitaksir Ini juga penting Kita pikirkan Jangan nanti Dengan kondisi begini Yang dirugikan Adalah pekerja Kalau buat saya Merasa bahwa Pekerja ini adalah Aset Yang juga Perusahaan Perlu Mempertimbangkan Nomor satu Adalah aset-aset itu Menjadi Sejahtera Tetapi juga Produktivitas Yang kita utamakan Sebenarnya itu Mas Jadi tidak ada lagi Polemik Kalau saya Menginginkan Setiap tahun itu Bukan menjadi Polemik Masalah UMP Tetapi Sudah Memang Menjadi Keharusan Sebagai Musaha Mengeluarkan Dana Yang sesuai Dengan Kemampuan Dari masing-masing Pengusahanya Karena buat kami Kalau Melakukan Seperti ini Ini wasting time Itu yang harus Dibuat Formula yang Lebih baik Mudah-mudahan Pemerintah yang Baru ini Nanti akan Membuat formula Yang memang Berkesinambungan Dan membuat Berkembangan Baik Baik Bu Mira Anda melihat Apakah Memang Sudah tepat Akhirnya Keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Di tengah Kondisi Ekonomi Kita Yang Saat ini Masih Struggle Dan Lantas Poin-poin Apa saja Yang Mungkin Masih Perlu Dikawal Dalam Pelaksanannya Pasca Putusan Dari MK Tersebut Ya Kalau Dibilang Sudah Tepat Harusnya MK Memutuskan Itu Sejak Tahun 2021 Pada Saat 2021 Kan Murus Sudah Melaksanakan GR Dan MK Meminta Kepada Pemerintah Untuk Memperbaiki Dan Sayangnya Pak Jokowi Malah Membuat Perpu Yang Isinya Malah Kopipaste Dari Undang-Undang Undang Pemerintah Pekerja Jadi Ini Harusnya Dari Dulu Nah Kalau Dikatakan Kondisi Sedang Tidak Baik Kondisi Ekonomi Kita Karena Salah Satu Fakun Ada Politik Upah Murah Nah Ketika Upah Murah Maka Dari Rendah Maka Perusahaan-perusahaan Yang Tadi Menghasilkan Barang Dan Jasa Yang Tadi Kawan-kawan Budiana Itu Tidak Laku Kemudian Rakyat Malah Memilih Barang-barang Impor Yang Harganya Jauh Lebih Murah Nah Seharusnya Pengusaha Rame-rame Pengusaha Lokal Kita Protes Kepada Pemerintah Untuk Tidak Membuka Peran Impor Yang Luar Biasa Ini Salah Tato Peran Impor Itu Dari Peraturan Menteri Pendagangan Yang Nomor 8 Tahun 2024 Itu Kan Ngebuka Peran Impor Tersebut Luar Biasa Nah Ini Harga Diprotes Gitu Bagaimana Kemudian Barang-barang Impor Yang Dari Cina Masuk Dengan Harga Yang Murah Kualitas Nyakir Bagus Sama Dengan Yang Lokal Makanya Salah Satunya Bankrut Nah Kayak Gini Ketika Nanti Upah Murah Gimana Mau Membeli Barang Produk Diasa Diasa Oleh Pengusaha Maka Dari Itu Yang Sekarang PR Daripada Pak Prabowo Nanti Adalah Saikan Upah UMP Pekerja Buruk Harus Tinggi Paling Bantar 20% Tapi Turunkan Harga Dulu Supaya Nanti Tidak Sia-sia Gitu Jangan Salah Naik Upah Tapi Kemudian Barang Kita Naik Nah Itu Yang Harus Dikonsentrasi Oleh Pemerintah Prabowo Nanti Dan Itu Mengangkat Produk Yang Dihasilkan Tadi Terakhir Bagaimana Anda Melihat Dengan Adanya Hasil Putusan MK Ini Kemudian Tadi Benar-benar Ada Win-win Solusi Yang Diharapkan Ya Tentunya Harapannya Adalah Keputusan Yang Berkeadilan Sehingga Pengusaha Juga Bisa Tetap Berproduktivitas Dan Juga Pekerja Tidak Merasa Bahwa UMP Terlalu Rendah Karena UMP Itu Bicaranya Relatif Jadi Harapannya Seperti Itu Baik Terima Terimakasih Ibu Diana Atas Waktu Informasi Dan Update Terkini Dan Bagaimana Pandangan Anda Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Ibu Mirah Terimakasih Atas Informasi Insight Yang Sudah Anda Sampaikan Kepada Pemirsa Pada Hari Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Kembali Salam Sehat Terimakasih Ibu Terimakasih Baik Baik Pemirsa Satu jam Sudah Saya Menemani Anda Dalam Market Review Dan Perbahari Terus Informasi Anda Hanya Di IDX Channel Your Trustworthy And Comprehensive Investment Reference Karena Urusan Masa Depan Harus Terdepan Aku Investor Saham Ya Saya Prasetyo Wibowo Beserta Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!